Kita membahas tentang penyakit-penyakit tiroid. Saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologinya dulu. Ini jadi level kompetensinya, level kompetensi adek-ade semua untuk memahami hipertiroid itu, hipertiroid dan pirotoxikosis itu kompetensi tiga. Artinya adek-ade bisa mendiagnosis dan tata laksana awal kemudian merujuk ke spesies penyakit dalam. Sedangkan hipotiroid, adek-ade tahu penyakitnya, kemudian merujuk. Jadi tidak memberikan terapi terlebih dahulu, merujuk saja. Kemudian diberikan ke adek-ade semua untuk melanjutkan terapi. Ini adalah dari anatomi tiroid. Tiroid ini terdiri dari tiga bagian sebetulnya. Bagian kanan, bagian kiri, dan ini ada ismus namanya. Dan dia nyangkut menempel pada kartilago krikoid, pada tulang tiroid kartilage. Jadi di sini, dia menempel. Sehingga ketika menelan, ini kan bergerak. Berarti kelenjar tiroidnya pun akan ikut bergerak. Artinya gini adek-ade, memegang kelenjar tiroid, kenapa suruh menelan? Karena kalau dipegang pembesaran tersebut dan ternyata dari tiroid, berarti dia akan bergerak benjolan tersebut. Jadi ketika ada benjolan di leher, suruh menelan. Kalau benjolannya tersebut ikut bergerak pada saat menelan, berarti benjolan tersebut adalah benjolan dari tiroid. Tiroid itu bisa membesar. Tiroid itu ibarat pabrik. Kalau dia membesar, berarti pabrik yang membesar nih. Ininya membesar. Besar. Produksinya bisa banyak. Pembesaran tiroid itu lebih cenderung dikatakan struma namanya. Goiter namanya. Jadi kalau pembesaran tiroid itu bukan berarti hipertiroid, adek-adek semua. Jadi kalau pembesaran tiroid kita menyebutnya adalah gondok. Kalau hipertiroid atau hipotiroid itu kan beracun atau tidak. Jadi kalau misalnya ada pembesaran leher, itu ngomongnya pertama kita adalah struma atau goiter. Pembesaran di sini bisa berbentuk berbonjol-bonjol, berbenjol-benjol di sini nodul-nodul, namanya disebut sebagai struma noduler. Nodul-nodul, berarti ini struma noduler. Kalau dia nodulnya banyak, disebut sebagai struma multi-noduler. Banyak. Kemudian, kalau pembesarannya itu diffuse, artinya pembesarannya itu tidak berbonjol-bonjol di sini. Tidak berbenjol-benjol. Nah ini disebut sebagai struma diffusa. Berdasarkan dari peningkatan hormonnya, apakah struma diffusa toksik atau struma diffusa non-toksik, atau struma noduler toksik, atau struma noduler non-toksik. Nah, toksik atau non-toksik tergantung dari kadar hormonnya. Nah ini adalah regulasi dari sekresi hormon tiroid. Yang mana hormon tiroid ini, dia ini akan diregulasi oleh hipotalamus. Hipotalamus ini mengeluarkan TRH. Kemudian TRH ini, feedback positif terhadap anterior hipoteteri. Hipofisis anterior. Hipofisis anterior mengeluarkan TSH. TSH ini akan ke glandula tiroid, akan mengeluarkan T3 dan T4. Kemudian akan menyebabkan peningkatan metabolisme rate di sini. Nah, ketika T3 dan T4nya terlalu terlampau tinggi, metabolisme rate ini terlalu tinggi sekali. Oleh karena itu, untuk mempertahankan homeostasis dalam tubuh kita, dia akan feedback negatif. Kemana? Ke atas. Sudah kebanyakan nih di sini. Tolong dong dikurangin TSH-nya. Nanti dia akan feedback ke sini. Turun lagi, kadarnya turun terus. Turun lagi di sini. Tolong dong, sini sudah sedikit banget nih. Dia akan feedback lagi ke atas. Naik, lagi naik. Itu namanya adalah feedback negatif. Nah, feedback negatif ini memerankan peranan penting terhadap homeostasis dari hormon dalam tubuh kita. Nah, sebelum kita memahami fungsi penyakit-penyakit tiroid, kita lebih harus paham mengenai fungsi dari tiroid itu sendiri. Jadi, tiroid itu adalah hormon metabolik. Jadi, dia meningkatkan kecepatan metabolisme. Metabolisme ada yang tahu. Metabolisme itu dibagi dua. Ada anabolisme, yaitu pembentukan. Pembentukan itu contoh dari diklorofil. CO2 tambah H2O sama dengan C6H12O6 ditambah dengan oksigen. Nah, di dalam tubuh kita dikatabolisme. C6H12O6 ditambah oksigen, jadi CO2 tambah H2O tambah energi. Jadi, dipecah untuk menghasilkan energi dikatabolik. Nah, hormon tiroid ini adalah hormon yang akan memetabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Dia akan mengkatabolik. Memecah karbohidrat, lipid, dan protein. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Jadi, ketika hormon tiroid ini terlampau tinggi, metabolisme dalam tubuh kita sama tinggi sekali. Jadi, kecepatan metabolismenya tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya, pemakaian glukosa, pemakaian lipid, pemakaian protein itu terlampau tinggi. Hukum keketahan energi mengatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Dia hanya bisa diubah menjadi energi lain. Nah, sama seperti ini, karbohidrat ditambah dengan oksigen. CO2 tambah H2O tambah energi. Energi buangannya itu ada panas. Oleh karena itu, ketika manusia bermetabolisme, tubuhnya akan panas. Jadi, kalau orang demam, kenapa dia demam? Karena dia meningkatkan metabolisme. Nah, ciri khas makhluk hidup adalah bisa bermetabolisme. Oleh karena itu, orang yang hidup, dia memiliki suhu. Kalau orang yang mati kan dingin. Ya, rigor mortis dia. Kemudian, dia akan membentuk otak dan sistem syarab yang lain untuk beraktifitas. Kemudian, menstimulasi kardiofaskuler. Jadi, ketika hormon tiroid ini distimulasi, akibatnya adalah berdebar-debar, deg-degan kardiofaskulernya. Kemudian, bone tissue growth and development. Jadi, perkembangan dari jaringan tulang itu ditingkatkan oleh hormon tiroid. Kemudian, regulasi gastrointestinal. Jadi, hormon tiroid ini, dia meningkatkan peristaltik usus. Sehingga, ketika terjadi peningkatan hormon tiroid, diare dia. Muncul diare. Nah, ini adalah disfungsi dari tiroid. Ada hipotiroidism, ada hipertiroidism. Kalau hipotiroidism ini, rambutnya kering, mukanya sembab begitu ya. Kemudian, heartbeat-nya sangat lambat, peningkatan berat badan. Kenapa? Karena tidak di-metabolisme. Coba kamu kalau banyak makan, tidak olahraga, kan gemuk. Karena tidak di-metabolisme. Untuk menurunkan berat badan, kan harus olahraga. Karena olahraga itu meningkatkan metabolisme. Ini adalah ciri-ciri hipotiroidism dan hipertiroidism. Kalau hipertiroid, itu kebalikannya. Jadi, ada weight loss, kemudian ada berkeringat. Kenapa berkeringat? Karena ketika metabolisme tinggi, menghasilkan namanya energi. Energi buangannya adalah panas. Set point di dalam tubuh kita, itu 36,8. Tetapi karena metabolisme tinggi, karena hipertiroid, energi itu akan dilepaskan, supaya tubuh kita tidak panas dalam bentuk kering. Sama seperti berolahraga. Kalau olahraga itu kan pembakaran. Tubuh kita akan tinggi suhunya. Ketika tubuh kita tinggi, hipotalamus itu suhunya tidak tinggi, dia akan mengeluarkan keringat. Beda dengan demam. Kalau demam itu, meningkatnya suhu dalam tubuh kita, diawali dengan meningkatnya set point di hipotalamus. Sehingga tubuh kita akan bermetabolisme untuk menyapai suhu di hipotalamus. Kenapa habis dikasih parasetamol berkeringat? Karena ketika metabolisme tubuh kita sudah tinggi, terus tiba-tiba dikasih parasetamol, suhunya turun, set point turun. Tiba-tiba langsung turun, akibatnya tubuh kita mengeluarkan panas juga. Oleh karena itu berkeringat. Kalau habis makan parasetamol, saya itu panas dingin, katanya gitu. Panas dingin itu kalau ada-ada tahu, itu awal dari muncul demam itu panas dingin. Tubuh di dalamnya dingin, tapi kita pegang hangat, panas dingin namanya. Kenapa dia dingin dalam tubuhnya? Karena dia tidak sampai dengan set point. Ini adalah hormon tiroid. Ada primary hypotiroidism. Ada hypotiroid yang primer. Kalau primer, kemarin sudah saya katakan. Kalau primer itu kelainannya di tiroid, kelainannya di target organ. Kalau sekunder, kelainannya di atasnya. Atau sentral hypotiroidism. Kalau primer, ciri khasnya adalah, lihat T4-nya turun, TSA-nya naik. Kalau hypotiroidism yang sekunder atau sentral, yang salah ada hipofisisnya, yang mana dia mengeluarkan TSA terampau sedikit. Sehingga T4-nya pun sedikit. Sedangkan kalau ini, T4-nya turun, TSA-nya naik karena feedback negatif. Yang salah si tiroidnya, misalnya saja ada pasien-pasien yang hipertiroid, kemudian dia terapi laser, terapi ablasi namanya di radioterapi. Akibatnya pabriknya hancur, T4-nya turun. Kemudian di feedback TSA-nya supaya naik. Di sini. Ada hipertiroidism yang primer. TSA-nya turun, T4 bisa normal bisa naik, T3-nya naik. Ini adalah algoritma untuk menentukan ini tiroid atau hipotiroid. Saya akan membahas tentang hipotiroid. Hipotiroid suspek. Yang kita lakukan pemeriksaan apa? TSH-nya dulu. Jadi untuk mengetahui hiper atau hipo, kita lihat TSH-nya dulu. Tapi yang primary ya, TSH-nya liat. Kalau TSH-nya rendah, cek FT4. Ketika FT4-nya tinggi, dia hipertiroidism yang confirm. Ketika FT4-nya normal, apa yang harus kita lakukan? FT3. Ketika FT3-nya normal, cek lagi 6 sampai dengan 12 jutaan. Itulah yang disebut sebagai hipertiroid yang subklinis. Tidak perlu diobatin. Kalau FT3-nya tinggi, masuk ke konfirmasi hipertiroidism. Kemudian hipotiroidism, kalau TSH-nya tinggi, FT4-nya normal, bukan hipotiroidism. Cek 6 sampai dengan 12 bulan kemudian. Kalau dia rendah, hipotiroidism. Jadi tidak perlu periksa FT3 lagi. FT3 hanya diperiksa ketika tidak dikonfirmasi FT4-nya. Masih normal. Kita harus cek FT3. Karena yang bereaksi di jaringan adalah bukan FT4 atau FT3. adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi dari tiroid. Jadi bisa hormon yang lain, bisa vitamin, stress, dll. Yang mana kesemua ini dapat mempengaruhi fungsi tiroid. Nah, saya masuk ke penyakit-penyakitnya. Hipertiroidism beda dengan tirotoksikosis. Ada-ada semua. Terlihat catat ini. Tirotoksikosis itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan hormon tiroid dalam tubuh kita. Itu namanya tirotoksikosis. Hormon tiroid. Nah, kalau hipertiroidism adalah tirotoksikosis yang disebabkan oleh karena kelainan dari gonjar tiroid. Nah, jadi tirotoksikosis belum tentu hipertiroidism. Jadi, tirotoksikosis belum tentu hipertiroid. Kalau hipertiroid, sudah pasti tirotoksikosis. Jadi, tirotoksikosis yang penyebabnya disebabkan karena hormon tiroid adalah hipertiroidism. beda dengan grave disease. Kalau grave disease itu ada empat cirinya. Yang pertama adalah hipertiroidism. Kemudian pembesaran kelencarnya itu diffuse. Ada-ada semua ingat. Diffuse. Bukan nodular, tapi diffuse. Hipertiroidism, struma diffuse, kemudian ada ophthalmopathy, di mana dia menonjol matanya. Yang keempat adalah dermopathy. Ada kelihatan kulit, kulitnya kering. Nah, itu disebut sebagai grave disease. jadi ketika ada pasien, misalnya adan diffus atau nodular goiter, ini belum tentu hipertiroid. Pabriknya besar, tetapi belum tentu produknya banyak. Kemudian ada tipe 1 DM, hati-hati nih, bareng-barengan mungkin dengan grave disease. Kemudian ada familiar history dari hipertiroidism atau hipotiroidism. Kemudian peningkatan risiko. pengobatan seperti karena imidiarone, alpha-interleidin, yang mana obat-obat ini akan meningkatkan pengeluaran hormon tiroid di dalam tubuh kita. Itu disebut sebagai hipertiroidism. Jadi, ada karena pengaruh obat. terotoxicosis induced drugs. Bagaimana simptom-simptomnya ketika kita menghadapi ada pasir nih. Apa sih simptomnya? Kita harus tahu fungsi tiroid tadi. Makanya saya menjelaskan tentang tiroid dulu. Nervousness. Jadi, dia itu gelisah. kemudian meningkatnya keringat karena tubuhnya panas. Kenapa panas? Karena metabolisme tinggi. Palpitasi, takikardi, intoleransi terhadap panas, lemah, penurunan berat badan. Kenapa pasien pada hipertiroid banyak makan tapi berat badan turun? Karena tadi. Karena metabolisme berlebihan. kemudian nafasnya pendek, lemah, kemudian pembesaran dari ini, dari mata, matanya ada keluhan, saya menonjol. Tidak sedikit pasien itu saya dapat pasien tunjukkan dari spesialis mata. Dia datang dengan matanya agak menonjol. Dikirim ke saya, saya cek T3, T4, FT4 dan TSA-nya naik. FT4-nya naik, TSA-nya akan turun. Kemudian ada kada perempuan irreguler, hiperdefekasi, jadi main threat. Dan labil emosinya. Kemudian pemeriksaan fisik yang menunjang adalah tachycardin 100%, goiter, pembesaran, perubahan kulit, tremor, bruit, eye sign, adrenal fibrilasi pada EKG, spenolaga, dan dihitung. Mesti ya. Apa yang harus dilakukan? Serum TSH. Jadi pertama periksa TSH-nya dulu. kalau TSH-nya tadi yang turun, lihat, cek FT4-nya naik apa enggak. Kemudian ada namanya radio iodine uptake. Radio iodine gini, iodium adalah suatu zat yang diperlukan untuk membentuk T3 dan T4. Nah, ketika kita berikan iodium ke dalam tubuh kita, itu akan ditangkap oleh sel-sel tiroid. kemudian ditembak radiasi mana, sel-sel mana yang pengambilan tiroidnya lebih banyak. Kalau pada hipertiroid yang mana disebabkan karena nodul yang hangat, namanya nodul hangat, nodul dingin, nodul hangat itu tangkapan iodium dalam tubuh kita itu sangat tinggi. Nah, ini berguna juga untuk kanker. Misalnya kanker tiroid sudah metas ke otak. Nah, ketika dikasih iodium di sinar, nah di otak itu ada gambaran, berarti tangkapannya sudah sampai sana, berarti sel tiroidnya sudah sampai sana metastasisnya. Kemudian, tiroid scan. Tiroid scan itu scanning untuk membedakan nodul-nodulnya, tetapi terlalu berlebihan kalau tiroid scanning ini. Tiroid scanning ini lebih enak, lebih cepat, itu adalah USG tiroid. Nah, buat ade-ade yang kerja di puskesmas, pemirsaan T3, T4, TSH itu tidak ada. Apa yang dilakukan, dok? index wine namanya. Ketika ada pasien datang dengan berdebar-debar, kemudian badan turun, berkeringat, dan sebagainya, dihitung-hitung skornya, ternyata lebih dari 20 ini toksik. Strumanya toksik. Kalau di bawah itu non-toksik. Kalau di antara itu iklifokal. Jadi harus diulang. Nah, diferensiasi diagnosis dari aptek radioiodin. Kalau ambilannya tinggi terhadap iodium, grave disease atau toxic moldinodular. Atau toxic adenoma atau HCG induced hyperthyroidism. HCG induced hyperthyroidism adalah suatu kondisi di mana kalau misalnya ada-ada masuk ke stase objin, ada namanya molahidatidosa. Beta HCG tinggi banget. Pada pasien-pasien dengan molahidatidosa, akan terjadi keluhan hipertiroid. Kemudian ini rendah selan tiroiditis, pospartum, subakut, dan sebagainya. lap-lap apa saja yang diperiksa? TSH, Ft4, Ft3. Ingat, Ft3 itu diperiksa, diperiksa lanjutan setelah Ft4. Ketika Ft4-nya normal, cek Ft3. Kemudian tiroglobulin. Tiroglobulin adalah suatu globulin yang dihasilkan oleh galer tiroid, protein plasma. Jadi, ketika tiroglobulinnya tinggi, itu namanya tiroiditis. tiroiditis itu radang pada tiroid. Ada-ada harus tahu. Penyakit tiroid itu tidak semata-mata hipo atau hiper saja atau penjolan, tapi ada namanya tiroiditis. Hasimoto tiroiditis. Tiroiditis Hasimoto itu adalah salah satu dari tiroiditis. Jadi, tiroiditis ada tiga ya? Ada semua. Ini perlu ada dipertahankan. Tiroiditis akut, tiroiditis subakut, dan tiroiditis kronis. Kalau tiroiditis akut disebabkan oleh karena bakteri. Kalau tiroiditis subakut oleh virus. Kalau tiroiditis kronis disebabkan karena imun. Nah, tiroiditis kronis atau autoimmune disease disebut sebagai tiroiditis Hasimoto. bedanya apa? Kalau tiroiditis itu seperti ini ada di semua. Kalau namanya itis, berarti ada tanda-tanda radang. Berarti di leher si pasien diirabang hangat, kemudian diteken nyeri karena tanda-tanda radang, bengkak, merah, nah itu namanya tiroiditis. Apa yang terjadi terhadap hormon T3, T4-nya, dok? T3 dan T4-nya pada saat awal tiroiditis akan meningkat dia. Kenapa meningkat? Karena seperti serangan jantung akan meningkatkan hormon T3 dan TKMB. Kenapa? Karena sel otak jantungnya pecah, rusak. Karena rusak dia mengeluarkan hormon tersebut ke dalam, enzim tersebut ke dalam darah. Sama seperti tiroiditis ini. Ketika tiroiditis radang rusak sel-selnya, akibatnya apa? Keluarlah hormon T3 dan T4 ke dalam aliran darah. Muncul lah gejala hipertiroid. tiroid toksikosis namanya. Nah kemudian pada waktu berikut-berikutnya apa yang terjadi? Jaringan kalau kromis jaringan tiroidnya kan habis. Nah dia akan jatuh pada kondisi hipotiroidism. Oleh karena itu gambaran tiroiditis Hashimoto awal stage awal fase hipertiroid. Pertengahan fase dia akan normal. Di akhir fase dia akan hipotiroid. Autoimun. Rusak semua jaringannya pabrik yang rusak sehingga tidak menghasilkan produk. Kemudian ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang tidak bisa digunakan di sini. Tidak diperiksaan di sini. Nah ini adalah untuk mendiagnosis ya tadi sudah saya jelaskan. Nah apa saja yang harus dilakukan pemberian terapi? Pertama adalah beta blocker. Beta blocker ini dia tidak mengurangi kadar hormon tiroid. Hanya mengurangi efek tiroid di jaringan ikat. Di jaringan semua. Jadi kalau dia berdebar-debar dikasih beta blocker optanolol, atenolol, bisoprol, dan sebagainya. Tapi hati-hati pemberian beta blocker. pada pasien cahap dan aksma. Kemudian antitiroid. Yang mana obat tiroid ini diberikan untuk mengurangi kadar hormon tiroid. Karena dia mengurangi produksi dari tiroid itu. Contohnya adalah metimazol. Nama dagangnya tirozol. Dan ini banyak disukai karena pemberiannya 1-2 kali. PTU. PTU ini adalah alternatif. Tapi karena harganya lebih murah, di puskesmasnya ada PTU ini. Dan digunakan pada kehamilan termester pertama. Epek sampingnya ada agranolusitosis. Sering ketian ini. kemudian terapi-terapi yang lain. Apa saja? Diberikan iodium. Dok, kan iodium ini adalah zat untuk meningkatkan hormon tiroid. Kenapa dokter kasih iodium ini? Memang betul hormon tiroid itu dihasilkan oleh dibentuk oleh iodium. Akan tetapi pemberian iodium itu gunanya untuk mengurangi asupan absorpsi dari iodium ini karena kalau kebanyakan di dalam tubuh kita dia akan menghambat pengeluaran T3 dan T4. Jadi iodium dosis tinggi itu justru akan menghambat pengeluaran T3 dan T4 karena dia feedback negatif. Iodium kan udah banyak. siapa yang dikeluarkan T3 dan T4? Kemudian litium dia juga mengurangi release dari tiroid. Kolistiramin yang menurut ini juga khusus menikat oleh kolistiramin. Ada NSAID untuk subakut tiroiditis pada virus glukocorticoid pada subakut tiroiditis yang severe. Ada namanya kondisi namanya tiroid storm tiroid krisis hipertensi ada krisis DM ada krisis dan sebagainya. Krisis ini adalah suatu kondisi yang harus kita lakukan penanganan secara cepat. Namanya adalah krisis tiroid tiroid storm. Apa contoh apa sih gejala-gejalanya? Gejala-gejalanya adalah dia di tiga organ yang kena. Pertama otak yang kedua jantung yang ketiga adalah saluran pencernaan. Ada namanya bus batorsi score yang mana dia ini menentukan lebih cenderung ke krisis tiroid atau bukan. Ditandai dengan apa? Dia karena kena susunan secara pusat dia akan tidak sadar somnolan dan sebagainya kesadaran. Yang kedua berdebar-debar. kemudian di EKG pun ada namanya atrial fibrilasi atau ada SVT. Bahkan ada SVT. Kemudian di usus ususnya bergerak lebih cepat. cerit. Nah ini adalah algoritmanya. Algoritma untuk menentukan demang evalsi tirotoxikosis. Nah ini adalah tirade storm. demang susunan secara pusat jantung menciai. Kalau kurang dari 25 tidak. Bukan merupakan dari tirade storm. Lebih dari 45 likely. 25 944 suspek. Suspek. Nah apa yang kita lakukan pada pas ini? Ini partisipannya berkurang satu ya. Ada yang keluar ya. Siapa yang keluar? Ayo siapa yang keluar teman-teman kamu satu orang? Siapa yang keluar? Kalau ada 38 kan mahasiswanya 38 tambah saya 39 harusnya. Coba di ini lagi. invert lagi. Coba di Terima kasih. 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 Kita harus mengetahui fungsinya. Fungsinya, makanya di awal saya harus kasih tahu adik-adik semua untuk paham betul masalah fungsi tiroid. Karena penyakit ini berhubungan dengan fungsinya. Nah, klinikal simptomnya ada lemah. Nah, klinikal simptomnya ada lemah, kemudian dia lebih senang anget karena badannya itu dingin. Kenapa dingin? Karena dia itu bermetabal semuanya sangat rendah. Pasti dry skin, dry skin, dry skin, Fullness, musk, muskunnya, muskidense, muskul weakness, korpastral tinggi. Karena metabolisme kolesterol ini tidak terjadi. Sehingga ditumpuk kolesterolnya itu. Depresi, kemudian lolak, loading lama. Nah, hipotiroid in teenage Jadi pada dewasa, pada remaja dewasa itu Kenapa dapat terjadi hipotiroid? Hipotiroid ini terjadi karena treatment dari hipertiroidism Misalnya saya kasih pasien dengan grave disease Dengan dosis obat yang sangat tinggi Tidak saya lakukan evaluasi Evaluasi berapa kali sebulan dok? Itu minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan Dilakukan evaluasi hormon Kan pemberian obatnya terus menerus Harus diterapi, tapi selama 2 tahun saya kasih obat Tidak di evaluasi-evaluasi, akibatnya turun Kemudian bisa juga tiroid surgery Nah, tiroid surgery ini adalah Misalnya dia kena SNNT Surum anodora non-toxic Dioperasi, dihabisin Atau memang kena kanker tiroid Dihabisin tiroidnya Muncullah Hipotiroidism Post-surgery Atau radiasi Jadi, pabriknya itu dihancurkan Oleh radiasi Atau medikasi, sama dengan tadi treatment for hipertiroidism Jadi, kebanyakan obatnya Bisa juga konginitalisis Yang mana si pasien ini tidak terbentuk hormon tiroidnya Atau kelainan dari pituitary Misalnya, saja ada kanker pada hipofisis Yang mana kanker tersebut menekan sel tirotrop Sel tirotropik itu adalah suatu sel yang menghasilkan hormon TSH Ketika TSH-nya turun, berarti T3-T4 pun turun Kondisinya hipotiroid Inilah disebut sebagai hipotiroid yang sekunder Kemudian, pregnancy Pregnancy ini juga bisa terjadi hipotiroid Kenapa? Karena pada ibu yang hamil Ini bisa menyebabkan kerusakan pada tiroid juga Pada kondisi yang keracunan kehamilan misalnya Atau iodine defisiensi Ada-ada bisa melihat hipotiroid dengan struma Jadi struma hipotiroid Goiter namanya Goiter endemis Itu pada pasien-pasien yang tinggalnya di gunung Asam di gunung, garam di laut Jadi orang laut itu sedikit sekali hipotiroid Kenapa hipotiroid kurang iodium dia bebengkak? Karena pada penurunan hormon tiroid karena kekurangan iodium Dia akan feedback negatif untuk meningkatkan namanya TSH Koloidnya terbentuk Pabriknya terbentuk Tapi produknya enggak ada Karena produknya enggak ada Tubuh kita akan memperbesar pabrik Padahal bahan untuk membentuk pabrik tersebut enggak ada Misalnya gini Sepatunya mau dibuat Ada pabrik sepatu Tapi Karetnya enggak ada Karena karetnya harganya mahal misalnya Akibatnya apa? Produksi sepatu sedikit Nah feedback ke atas Kok ini sepatu sedikit sih? Coba dong Pabriknya digedein Pabriknya gede Percuma pabrik besar Tetapi tidak ada bahan baku Kemudian faktor resiko Misalnya ada geriatri Nah geriatri ini 5-7% Itu hipotiroid Tapi tidak terdiagnosis Undiagnosed Hipotiroid Dan memiliki autoimmune disease Autoimmune disease itu Yang hipotiroid itu Hasimototiroiditis Kalau ada yang tahu Jadi tubuh kita menghasilkan autoimmune Yang mana Autoimmune itu Kelenjar itu Antibode dalam tubuh kita ini Menyerang dari Sel-sel tiroid Namanya hasimototiroiditis Beda dengan grave disease ada-ada semua Beda Kalau grave disease itu pato visualnya seperti ini Harus pahamnya ada-ada Tadi ada di soal pre-test Jadi tubuh kita ini menghasilkan antibody Antibody itu Mirip strukturnya dengan TSH Sehingga ketika antibody tersebut Nempel di reseptor dari tiroid Tubuh kita akan menghasilkan T3 dan T4 Dalam jumlah yang cukup tinggi Jadi tubuh kita ini menghasilkan antibody Yang antibody tersebut Yang antibody tersebut mirip dengan TSH Jadi namanya TSH like substance Yang mana karena antibody itu mirip dengan TSH Dia akan nempel pada tempatnya reseptornya Di tiroid Sehingga menghasilkan produksi itu cukup banyak Kenapa matanya menonjol? Karena tadi antibody-nya pun nempel di otot-otot okuler Akibatnya sesak dia Rimak orbita itu sangat sempit Karena tulang Ketika muskulus-muskulus Apa namanya? Rectus orbita Koblikus dan sebagian membengkak Matanya juga ikut keluar Oleh karena itu Pada pasien Hipergraf disease Akan ada namanya Keluhan Ophthalmopathy Ophthalmopathy grief namanya Beda dengan Tiroiditis Hashimoto Kalau Tiroiditis Hashimoto itu antibody-nya Merusak dari salah sel tiroid Kalau Grave disease itu adalah Antibody itu mirip dengan TSH Oleh karena itu pemeriksaan namanya TRAB namanya Tiroid reseptor antibody Positif Jadi pada pasien Grave disease Selain FT4-nya naik TSH-nya turun TSH-nya turun Yang kita periksa adalah TRAB namanya Tiroid reseptor antibody Antibody yang mirip dengan Tiroid Yang mana Dia ini menempel Pada reseptor tiroid Itu namanya adalah Grave disease Nah Inilah Faktor resiko Dari hipotiroid Misalnya pernah Terapi radioaktif Kebanyakan itu pasien saya Beberapa kali Dok saya mau ke Bandung Kenapa? Saya mau disinar aja lah Malas minum obat Di sinar kebelabelasan Tiroidnya hancur Jatuh pada kondisi Hipotiroid Atau ada kanker diambil Hipotiroid Komplikasi goiter Gautiroid itu pembesaran Tadi yang saya katakan Bahannya tidak ada Pabriknya dibesarin Pabrik besar Kalau gak ada bahan Tetap aja Gak bisa memproduksi bahan Feedback lagi Dibesarin lagi Pabriknya Kemudian ada heart problem Mental heart issue Dan kemudian ada Neuropati perifer Mixed edem Infertilitas Dan ada namanya Defek pada Kelahiran Obatnya apa? Ya obatnya kalau dia hipotiroid Ditambah tiroidnya Jadi diberikan obat Yang mimicry Yang sama Dengan T3 dan T4 Contohnya ada levotiroxin Nama dagangnya yang sering dipakai adalah UTIRAX Dia adalah suatu obat Yang mirip hormon tersebut Jadi bisa dikatakan sebagai Hormon replacement terapi Jadi terapi Pengganti hormon Karena dia hipotiroid Jadi harus seperti insulin Diabetes Dia harus pakai insulin Tetapi pada pasien dengan DEM tipe 1 ya Kalau DEM tipe 1 kan Sel betanya hancur Karena antipodi Jadi DEM tipe 1 itu DEM tipe 1 itu Mirip dengan Pada diabetes Mirip dengan Hashimoto Tiroiditis Pada hipotiroid Nah itu harus Ada dipahami Sama-sama Selanya dihancurkan oleh Antibodi dalam tubuh kita Itu disebut sebagai Autoimmune Specific Organ Kalau SLA Penyakit autoimmune Yang multipatologis Jadi semuanya kena Kalau Hashimoto Tiroiditis Dan DEM tipe 1 Itu dia organ spesifik Jadi cuma satu organ Aja yang kena Ini adalah Obat-obat Untuk Hipertiroid Oh sorry Hipotiroid Nah ini adalah Perbedaannya Hipotiroid dan Hipertiroid Nah ini Hipertiroid Seperti begini Matanya membengkak Kulitnya agak kering Di sini Ini grave ini Nah ini Strumanya difusa Coba Ada adek Kebanyakan perempuan ini Yang memiliki Strumah Tetap tidak sadar Bahwa dirinya itu Kena strumah Malah ketahunya Ketika nikah Kenapa nikah Karena suaminya Bilang kok Leher kamu Gede deh Gitu Karena gak ada yang Perhatikan Sebelum nikah itu Ya Jadi percuma Kalau pempacaran Gak ada yang Merhatiin Nanti kalau udah Selesai koas Langsung nikah aja Kalau perempuan Kalau perempuan mah Kalau misalnya Nikah Kalau perempuan itu Susah Mencari jodohnya Nanti Paling kamu dapat Harus dokter juga Kalau enggak Yang harus lebih tinggi Di atas kamu Ini nasihat saya aja Sebagai apa Sebagai yang dituakan Jadi Kebanyakan Perempuan itu Tahunya itu Hiperture Dari pasangannya Jangan gak Perhatian Enggak Atau memang Sesuatu yang Biasa saja Gitu Ya Biasa saja Jadi banyak pasien saya itu Ketauan struma itu Struma nodular Non-toxic Non-toxic Yang tidak meningkat Gimana caranya Menentukan struma Atau tidak Ya di USG Saja Di USG Tinggal di USG Itu menentukan itu nodul Diffuse Multinodul Atau gimana Nah Beda kan Ini hipotiroid Dan normotiroid Ini Ayu dua tahun yang lalu Ayu ningsih Mungkin ini ayu ningsih Yang sekarang Mungkin Kalau enggak Ini ayu yang satu Ini ayu yang kedua Enggak ya Ayu lama Ini ayu baru Seperti ini Mungkin ya Ya Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Terima kasih